Bagaimana Bang Ujang melihat ini ketika menjaring pencalonan Presiden bagi Partai Nasdem? Nah, saya salut dengan Partai Nasdem. Kenapa? Dalam pilkada, Partai Nasdem, partai yang pertama tidak memungut mahal. Itu luar biasa. Itu penting dalam konteks kita menjaga pemilu kita, termasuk pilkada kita. Itu menjadi contoh bagi partai-partai lain. Akhirnya ditiru oleh partai-partai lain itu. Karena selama ini kalau pilkada harus Kepala Daerah senyapkan, mohon maaf ya, bukecil lah kepada pimpinan partai. Mana Nasdem, partai yang pertama, yang sama sekali membebaskan salun Kepala Daerahnya terkait dengan persoalan mahal-mahal itu. Tetapi saya melihat dari pergerakan-pergerakan Partai Nasdem di daerah, saya objektif saja menilai itu. Sangat luar biasa jalan pertumbuhannya itu. Dan saya melihat, saya punya keyakinan, kalau itu terus dijaga, kalau itu terus dikelola, kalau itu terus dimanage dengan baik, maka tidak aneh digaheran pula kalau suatu saat, 2024, Nasdem akan menjadi muncul sebagai partai, katakanlah menjadi partai tiga besar, bahkan dua besar. Tetapi butuh kerja kemah. Nah, visi bangsa inilah yang harus menggerakkan Partai Nasdem. Tanpa visi, maka mohon maaf, partai akan ditinggalkan oleh rakyat. Karena itu, visi besar itu menjadi penting dalam konteks kerangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Medcom.id, a part of Media Group Network.